Ayo, Yusuf, Hafiz, jaga kesimbangan kalian. Teman, siang ini kami sedang bermain adu cepat ambil buah rumbiah. Permainan ini terbagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok ada tiga orang yang bertugas mengambil buah rumbiah. Dan satu orang menerima buah rumbianya. Siapa yang paling cepat dan paling banyak mengumpulkan buah rumbianya, dialah pemenangnya. Aduh, kami jatuh lagi. Permainan ini cukup sulit dan melelahkan teman. Karena tiga pemain di dalam lingkaran harus mengelaitkan kaki dan melompat dengan satu kaki secara bersamaan. Ayo, Hafiz, semangat. Jangan menyerah. Ayo, ayo, Yusuf, ayo, ayo, ayo. Yah, dalam permainan kali ini kami harus mengakui keunggulan tim si Haris. Mumpung cuaca cerah nih, kami mau pasang perangkap ikan di sungai. Perangkap ikan kami terbuat dari batang pisang. Ayo, kita pasang di sini saja. Perangkap ini harus kita pasang di air yang tenang. Jangan lupa pintu masuk letakkan membelakangi arus supaya ikan muda masuk. Jangan lupa tindih perangkap dengan batu supaya lubangnya tenggelam oleh air. Gimana? Perangkap kami unik kan? Mau tahu cara buatnya? Siapkan catatan kalian ya. Pertama, siapkan satu buah batang pisang ukuran sedang. Kemudian belah batang pisang sampai bagian tengah inti batang. Tapi ingat, sisakan ujung sisi yang lain tetap utuh ya. Selanjutnya, angkat dan buang inti batang pisang. Selanjutnya, ikat dan tancapkan ranting tajam secara melingkar sebagai pintu masuk perangkap. Buat pintu menyerupai corong. Tujuannya supaya ikan yang masuk tidak dapat keluar lagi. Gimana? Mudah sekali kan membuat perangkap ikan alasi bolang? Ayo, kita periksa perangkap ikan yang sudah kita pasang kemarin sore. Perangkap ini cara kerjanya hampir sama dengan bubu. Jadi, ikan yang masuk tidak akan bisa keluar karena terhalang pintu yang tajam. Wah, perangkap batang pisangnya berat. Sepertinya tangkapan kita banyak. Ayo, kita angkat. Periksa di tepi saja. Wih, ikannya lumayan banyak dan besar. Makan besar kita siang ini. Ada ikan mujaer dan ada ikan cepat. Enaknya dimasak apa ya? Kalian ada ide. Wah, dapurnya jadi ramai. Teman, masak ikan pleu memang membutuhkan bahan yang banyak. Makanya kami harus bekerja bakti supaya cepat. Soalnya perut kami sudah keroncongan. Yuk, kita bagi tugas. Aku akan mengepas bunga kecumbrang. Yusuf memotong terong, hafif, potek cabai, dan alif kukur kelapanya. Sedangkan ibu akan membuat bumbu halus yang terdiri dari cabai, kemiri, bawah merah, dan bawah putih. Tak ketinggalan ada asam suntih, ketumbar dan kunyit bubuk, garam, dan gula pasir. Belum selesai ini. Masih ada bahan lain yang terdiri dari bumbu peleu, kelapa gongseng, daun jeruk, sereh, dan jahe. Sedangkan untuk sayurannya, selain terong dan papaya mengkel, ada kacang panjang, nangka muda, daun, dan buah melinjo. Ayo, kita ramu semua bahannya. Masukkan santan, sayur, dan semua bumbu lembah. Kemudian masukkan ikan. Masak sampai ikannya matang. Lihat, masakan ini mirip negeri kita Indonesia ya. Walau berbeda-beda, tetapi tetap berbau menjadi satu. Ikan peleu siap di santai. Buri sekali ikan kuah peleunya. Teman, masakan ini mengandung banyak vitamin dan serat dari sayuran yang penting bagi tubuh kita. Selain itu, protein dari ikan akan mencerdaskan otak kita. Teman, gimana cerita petualangan kami di kilometer nor Indonesia? Seru kan? Salam bocah petualang! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.